Yo, halo guys, welcome back to my channel Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Oke, di kesempatan kali ini kita bakal bikin konten underrated ya Maksud underrated itu berarti diremehkan ya Jadi kayak orang-orang tuh meremehkan Tapi sebenarnya kita bakal lihat disitu tuh sebenarnya dia ada potensi ya Yaitu duo Japan Striker Rising Sun ya Yaitu Nita dan si Kojiro Hyuga ya Kalau dari si Hyuga ini memang potensinya itu harus pas lagi posisi kalah ya sayangnya ya Nah ini posisi losing, jadi harus kalah, dapet 20% Ini to be honest ya guys ya Makanya gue sempet S99-in Ini dulu OP loh, serius Ini dulu jago banget ya Ini andalan gue guys Wih, berubah dulu Ini dulu andalan gue dan sampai sekarang mungkin mau pengen gue coba lagi ya Mungkin bisa jadi alternatif gue buat tim baru ya Sama disini dia ada, kalau misalkan posisi seri ada 10% Jadi ya lumayan sih ya Terus ini ada skill block, nanti bisa kita pakai Sama Rising Sin Player Killer ya Tiga Rising Sun ya, jadi mau gampang banget nyalain ya bone ya Untuk limit breaknya begini sih, nggak terlalu bagus banget sih ya Oke, cuma sayang kita nggak ada Japan Dream Combo ya, karena kita nggak ada Tsubasa cuy Nah kalau si Nita Ini dulu Nita ini juga gue sempet pakai dan lumayan bagus sebenarnya guys ya Soalnya dia Penalty Area Master 20% ya Tapi disini dia ada Side Master sama ada si Dribble Rain Enhance ya 2,5% Yang bikin jelek emang bone sih ya Kalau misalkan bone ini 4% atau 4,5% itu bakal kepake sih Nita nya ya Bahkan dia lebih bagus daripada Sorimachi hitungannya ya Cuma sayangnya nggak ada ya Soalnya ini S99 ini lumayan, 4,90 loh sama Yuga ya Terus disini 4,75% Yang ini, oh gue nggak ada yang merah ya Ada sih yang merah, cuman kalau dicolok Kalau nggak salah, cuma satu doang yang merah gue ya Jadi sayang sih Karena kita mau lihat highball sih nanti ya Nah nanti bakal di provide sama si Revoul ya Ini tim Japan 46% Lumayan sih bone ya Walaupun kurang sih sebenarnya Tapi nggak apa-apa, kita nyoba-nyoba konten lah ya Nah si Densur pakai si Hino ya guys ya Jadi memang konten kita ini konten underrated Yang kira-kira memang sudah terlupakan Tapi sebenarnya masih bisa dipakai atau nggak gitu ya Jadi pertanyaan kita gitu ya Kita langsung cobain aja ya guys ya Ini gue penasaran juga sih ya Si Nitanya ini bisa dipakai atau nggak ya Untuk bikin jadi lebih bagus ya Kayaknya nanti gue bakalan kasih si Hino-nya ngebobolin ya Atau si Densur ngebobolin ya Biar nanti Hyuga kita tuh kuat ya Kayaknya 46% Disini formasi AFWAM ya Nah iya, dia juga pakai Hino Oke, oke Oke, kita coba Tapi bolanya dari kita dulu ya Kasih dulu nggak ya Kayaknya kita kasih dulu deh ke dia Oke boys Kayaknya kita kasih dia buat njebolin lah ya Nih, nih, nih bolanya tuh ambil Wow, ini Hyuga statnya Wow, ini Hyuga tanpa pasif ya Lumayan loh guys Ini tanpa pasif loh Lumayan sih menurut gue guys Anjir winning tiger shot kita yang di block ya Gue ngabisin stamina dulu boleh nggak Ini si atif nendang sendiri cuy Ini apa sih namanya auto ya Yaudah lah mau gimana lagi Lihat animasi aja lah ya Ini kalau nggak salah Ini nggak ada ini nggak ya Pasifnya nggak ya Gue lupa sih ya Kalau yang si Hyuga yang tiger shot ini Ada Ini nggak ya Doesn't lose momentum ya Oke Ini harusnya sih easy catch ya Oke Sama tadi bone berapa ya si dancer ya 45 kah Anjir Nggak usah pake wakadori high jump juga Anjir Gila deh pake high jump Anjir Ntar gue mau pengen pake shoot winning tiger guys ya Karena gue pengen liat cuy Udah lama kita nggak ngeliat winning tiger ya Makanya gue sengaja colok ya Banyak Hyuga merah gue cuy Yaudah colok-colok aja lah ya Main colok-colok ya Kan mantep colok-colok Oke let's go let's go Kita kasih lewat aja guys ya Karena kita mau melihat stunnya Ya si bodoh Sorry 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 Kita harus pilih block guys Kita harus membiarkan dia menyerang dulu ya Soalnya kita mau pengen latino kita cuy Oke Dia dribble ya Masih aneh Ini japan hijau Team skill ya gue Oke boys Gue penasaran juga sih ya Startnya si Hino berapa ya Setelah Hino ini Dulu tuh Bener-bener OP banget cuy Bener-bener diandelin banget ya Nah oke Dulu underrated parah cuy Paling banyak dipake Gue dulu tuh favorit juga ya pake Dulu gue mainnya non-rate jepanis ya Pake striker-nya dia Pake formasinya Gentil Terus siapa lagi ya Itu Gentil udah gue ngabisin banyak banget lagi Di akun yang Clack Indo cuy Wuhh 42% anjir Buset Eh 42 ribu Ini sekuat ini loh guys Wah Wah gila cuy Hino nya 42 ribu ya FBS 20% ya Wah sakit cuy Masih bagus ya Masih bagus banget loh Sumpah Wah Coba tangkep gak ya Kita sengaja goldin aja Pake yang ini aja Ya Ketangkep dong Emang channel ini doang cuy Emang channel ini doang cuy Gak ngerti lagi gue Memang channel ini doang ya Oh my god Dikonichiwain lagi Bangke Wah gue mau ngomong kasar anjir Kita pake siapa ya Pake Hyuga dulu Atau pake si ini dulu ya Gue pengen pake Hyuga dulu sih Wah Wah gila Itu critical putih kan ya Momentumnya juga beda jauh ya Memang channel ini doang kayaknya DRNG itu gak ada otak anjir Oke Kita pake ini Terus abis itu kita over ya Kita pake Nita dulu aja kali ya Oh enggak Kita harus pake si Hyuga dulu cuy Semoga bisa ngelewatin Gentil ini ya Semoga dapetnya lowball sih Oke Kita over ke Hyuga Aduh feeling gue kok kena wakashimasu ya Weh kaget cuy Wow Oh gila cuy 50 ribu Ini the real Raja Compact ya Makanya dulu gue suka banget Pake ini Hyuga cuy Yo man Heee Sini boys Wah Gila Keren banget sumpah Keren banget Demi Allah keren banget 50 ribu cuy 50 ribu 46% nih ya Ada gak sih yang Ngeboost juga banget Oh si Take si merah ya Gue gak punya si yang limited ya Ayo Wow Gila boys Mantep banget Gila Aduh Anjir keren banget ya Keren banget ya Keren banget Keren banget 50 ribu cuy Ini kayaknya kita harus buat konten-konten kayak gini ya Ternyata itu Strikes Racker yang sebelumnya tuh underrated guys Ya memang diremehin karena bondnya apa gitu ya kan Cuman ternyata OP loh Ya anjir ditendang dong Wih kuat banget ya Kuat banget sih sumpah kuat banget Anjir Gokil Ya gue kalo misalkan ada Tapi Yuga Eh Tsubasa tuh belum ada yang Baru lagi ya Gue berharap nanti ada chance maker baru sih Misugi ya kan Ini kayaknya kita pilih ini terus habis itu pilih ini Ayo lu nge shoot Berani sini Sini boys Wah Tipis tapi ya Jangan kita ditipu Sumpah Hino sama Yuga agak shock ya Gue sumpah gue agak kaget Anjir ngeliat juga sama si Hino nya ya Hino nya 42 ribu cuy Ini kita mau Gue mau pengen pake ini deh sumpah Pengen pake ini cuy Bodo amat kalo goal Tuk lift anjir Kalo goal bodo amat Yang penting tuk lift Masih bola dia kah Udah lah club Kan gue kan cuman nyobain Ngapain dibuang bolanya Aduh Tapi mantep ya Sumpah ini Jadi terbuka gue Gue kayaknya bakal masukin Yuga Kalo lagi kritis ya Cuman jumping raiju tornado shoot itu Harus ada sih guys ya Yang limited ya Atau gak yang dari wildfire itu ya Yang dari ticket assessor ya Gue gak punya Wah Dia nantangin coy Akai kita Yah Boys Ada yang nantangin Akai kita Lu mau gue telan mentah-mentah Hah Nih Akai boys Orang Gato Battle Akai jambet ya guys ya Wah Mantep-mantep-mantep Gue dapet formula baru nih Kayaknya nih Gila ini 46% loh guys ya Literally 46% doang anjir Wah gila cakep cuy Nyoba-nyoba Menarik juga ya guys ya Cuman ini bisa diganti yang lain Ini justru nih Ganti siapa kayak gitu Kalau sebasah masuk Gak bisa ya Oh gak bisa Ya ganti siapa ya Ini grandius bisa cuy Gini ya Eh kok berkurang Oh Butuh yang agility ya Yaudah lah Gampang itu mah Bisa ini kan No Waduh Bone gede Tapi gak apa-apa Kita pake nita aja ya Cakep 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 Gue penasaran Nama nitanya sekarang ya Waduh Ini mah dia pake Si masih sama terus Wih Kesenggol sedikit Ah mau kemana Yaudah bang 35.000 aja Masih lost ball Anjir Oke boys Gue bisa ngoper ke siapa ya Oh gue mau ngeliat Hyuga sih Tapi Hyuga mulu bosen ya Kita buletin nita ya Gue mau ngelewatin stinsnya guys ya Biar ketemunya sama si Parma tuh Gue males ketemu stins Ternyata Cliffordnya ngikut anjir Ada buntutnya Lewat gak sih Oh enggak Gak lewat Gak lewat Bisa gak yang lewatin ya Bisa gak yang lewatin si ini ya Lewatin Gentil Semoga gue dapet highball sih langsung ya Kalo dapet highball Alhamdulillah banget ya review Thank you dan sur Ternyata dia gak ngerti ya Assignment kita ya Wih Wuh 47 ribu cuy Gila sih Underrated banget ya Tapi hitungannya kecil sih Masih kecil ya Gue baru Baru ngeh loh Amal latarnya guys ya Gue baru ngeh Amal latarnya Yang si Nita Warna biru Hyuga merah cuy Anjay Ini tiga Tiga striker underrated Aduh ternyata Kalah jauh ya cuy Ini mah gak bakal Tumben omongan gue bener Ini tumben omongan gue bener ya Biasanya tumben omongan gue tuh Gak masuk akal Anjay gitu loh Tumben ini bener Kayaknya gino Kita mau udah serius aja berarti sekarang ya Ayo mau kemana kamu Kayaknya bakal dribble gak sih Gue udah tau cara main lo deng Gue udah tau cara membacanya ya Sekarang ya Sorry nih deng Hyuga majuan dong Hyuga Gue ngeri kena si Gentil doang Sini auto interceptnya Soalnya full stun Anjir Masih Masih kuat ya Oke kita langsung Oper aja Ini for si Hyuga Pas posisi draw ya Anjir Dua orang Gue pikir cuman si Clifford tuh Antri ada Ada steamsnya juga Oke 47 ribu doang ya Tapi tetep kuat sih Guys hitungannya Tetep kuat loh Sumpah Tetep kuat sih hitungannya Wow critical Out of nowhere Anjir Animasinya tuh keren banget Ngancang-ngancang Pendang Hyuga kepake banget sih ya Hyuga kepake banget Menurut gue Bisa banget kalian pake gitu Kalau Yino 42 ribu dengan FBS 20% Lumayan sih ya Wah Anjir Ketahan Ketahan cuy Wow Oke Not bad Kita harus terbang Kayaknya nih guys ya Kita harus pake yang Lowballnya Kayaknya nih Nah yuk Dia gak ngeliat ada Si ini gue cuy Ada si Mizugi gue Disitu Gue yakin Ini gak keliatan Itu Kita bullet attack Lail Hah Gak kena Anjir Padahal kita udah Nebaknya bener ya Oh dia Refoul Dipindahin Dia tau ya Oh Kita adu ya Mizugi Versus Hino guys Gila cuy Gila cuy Ini baru Misugi ya Anjir Keren banget Lampu Lampu Bola-bola Keren Lampu Lapangannya Jadi bikin Misugi Bet Tanya Tanjir Oke Sebentar Ayo sini Aduh Gimana ya Waduh Waduh Kampret Sedih banget Anjir Oke oke Gak apa Sampai Santai Yes Ini AK harus Pindahin Disini Disini Cuman Gue pengennya Lawan si Parma Ini Cuy Oke Gak apa Apa Lewat Sini Kita Disini Sudah Ini Baru Oke Informasinya Gak apa Kita Main Ini Aje Main Serius Aje Oke Kita Langsung Masuk Aje Game Oke Kita Sudah Pasuk Ke Babak Tambahan Calusias Calusias Berarti Siapa Yang Bisa Golin Yuga Kita Bisa Gak Harus Pake Nita Kali Ya Bisa Sebentar Fokus Dulu Parah Kita Oper Nita Atau Oper Hyuga Ya Kayaknya Oper Hyuga Aje Lah Gue Berharap Nggak Matchup Dulu Sama Si Ini Sama Si Gentil Anjir Kalau Matchup Sama Gentil Keluar Kita Masalah Kita Bukan Polo Sisi Kalah Aduh Waduh Ini Maka Ketahan Si Yaudah Lah Gak Apa Posisinya Kalau Begini Susah Kalau Lawan Gentil Gentil Ini Masih Best Defender Masih Kuat Banget Dikasih Lewat Cuy Dia Pilih Intercept Anjir Waduh Ini Bencana Ya Guys Apakah Ini Bisa Membobolkan Wah Tapi Susah Kalau Sias Warna Biru Elemen Nyala Terlalu Kuat Cuy Calus Terlalu Kuat Sumpah Ini curang Ganti Keeper Kalau Dia Pakai Ken Lagi Kan Ini Tapi Gapapalah Kita Tau Ya Berarti Sini Hyuganya Masih Kuat Banget Gue Bakal Jadi Alternative Fix Banget Bola Gua Snyder Snyder D Gue Mau Nyoba Nita Lagi Semoga Masih Sempet Semoga Kita Bisa Ambil Bolanya Ini Stamin Sudah Abis Cuy Kamu Nggak Bisa Ngelihat Misugi Aku Nih Ninja Full Power Duluan Cuy Kok Bisa Kok Bisa Dia Full Power Duluan Dia Mau Per Kemana Anjir Oh Sumpah Demi Apa Lu Oke Nice Bisa Kayaknya Dia Bakal Pilih Antara Tackle Atau Intercept Apa Dribble Atau Intercept Eh Dribble Atau Wah Wah Anjir We We Yoman Kita Berhasil Menyelamatkan Bola Kita Ya Cuman Ini Gimana Nyerang Lagi Anjir Bentar Ini Waiting For Open Nen Lama Cok Bikin Gue Ampe Lupa Lupa Posisinya Dimana Tadi waduh waduh ini bencana ya guys ya kita ngoper siapa ya bisa sih ngoper Nita sih semoga ini dapet full powernya ya semoga si Nita langsung dapet full powernya cuma Nita susah sih ya kalau tanpa refoul kayaknya susah deh 45.000 doang kayaknya sih ya dikurang 10% aduh ini nyala gak ya full powernya oke nyala 40.000 doang ya gak apa-apa lah kita coba aja lah ya 44.000 doang sih yo let's go ini pertarungan striker-striker underrated melawan meta jaman now cuma ini kayaknya gak bakal goal sih ya gila kita masih bisa nyerang balik loh melihat deh menitnya 17.45 cuy untung bukan 19.45 ya itu tahun kemerdekaan aduh masih terlalu kuat cuy ya ya sial ya tadi yang Hyuga bisa ketangkep ya jadi kesimpulannya striker-striker yang jadul ini masih bisa dipakai banget sih ya gue seneng sih ngeliatnya sih Hyuga terutama ya kalau misalnya dari Hyuga, Nita sama Hino Hyuga nomor 1 Hyuga nomor 2 Nita nomor 3 ya menurut gue Hyuga soalnya gampang banget masuk ke bond meta jaman now dan dia kalau udah comeback 50.000 guys itu gak main-main loh statu itu gede banget loh momentum juga juga gede-gede banget ya kalau Hino mungkin gue kata nomor 2 karena dia posisinya 42.000 plus FBS tapi bondnya susah ya dia harus Eglity Club oke silahkan kalian komentar di bawah gimana menurut kalian untuk 3 striker yang ini ya menurut gue ya itu ya urutannya silahkan di komen aja jangan lupa komen lagi dan subscribe kalau temen-temen langsung langsung ke atas komentar kita menuju 9.000 subscriber kita langsung giveaway aja lah nantilah pokoknya bantu aja subscribe oke segitu aja thanks for reaching and see you in the next video bye-bye guys ya